Warga desa Cilengkerang heboh, sodara, dikejutkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang guru ngaji terhadap belasan muridnya. Kini pemerintah desa melakukan pendampingan kepada para korban. Adanya kasus pemerkosaan yang dilakukan AR, pria parubaya yang berprofesi sebagai guru ngaji, dibenarkan pemerintah desa Cilengkerang, Kabupaten Bandung. Pelaku melakukan aksinya di dalam rumah dan tempat mengaji. Kasus ini terkuak saat salah seorang korbannya hendak dinikahi oleh pelaku karena hamil. Namun orang tua korban tidak terima karena anaknya yang masih dibawa umur hamil di luar nikah akibat perbuatan pelaku AR. Kini kepala desa Cilengkerang dan dinas terkait melakukan pendampingan kepada para korban agar mereka pulih kembali secara psikologis. Gurung aja dan panwas. Gurung aja dan panwas. Beliau emang sudah lama di sini Pak? Tinggal di sini? Udah. Ngajar juga udah lama berarti? Ngajar? Udah juga lah sekitar aja sekitar 5 atau 6 tahun. Kalau itu korban-korbannya itu umur berapa aja sih Pak? Ada yang 14-18 kubilin variasi. Katanya juga ada yang hamil Pak? Ya katanya ada 2 bulan. 2 bulan kubatis seperti kayak kita mendampingi ketika ke Ores, ke Posek, terus ada dari diri jen, dari kecamatan, dari kabupaten kita terus mendampingi. Kemuliaan psikis juga mungkin dapat. Matis itu ya. Kasus penguarkosaan terjadi di wilayah kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung. Belasan anak di bawah umur menjadi korban. Kini air sudah mendekam di sel Boresta Bandung dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.